Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yuni Yuni Di video kali ini aku mau membuat Bolu keju banggang Ini cuma menggunakan 2 butir telur saja ya teman-teman Rasanya enak banget Dan rasa kejunya berasa sekali Sekarang kita akan siapkan bahannya dulu Di sini ada 100 gram gula pasir Atau setara dengan 7 sedok makan Lalu ada 100 gram tepung Teriku protein sedang 2 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang 70 ml minyak goreng Lalu aku tambahkan 40 gram keju parut Nanti separuhnya kita bikin taburan Dan separuhnya lagi kita campurkan Di dalam adonan 1 sendok makan susu bubuk Setengah sendok teh baking powder Dan ada 1 sendok teh emulsifier Oke sekarang kita langsung membuatnya ya Siapkan wadah Lalu masukkan 2 butir telur Masukkan juga gula pasir dan juga SP Selanjutnya ini akan kita mixer ya Dengan kecepatan yang paling tinggi Ini kita mixer sampai dia mengembang putih kental dan berjejak Boleh juga dikocok manual menggunakan whisker Tapi memerlukan waktu yang sedikit lama ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Kalau kita geser kegagam mixernya Dia meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Berarti ini sudah cukup ya Matikan dulu mixernya Lalu kita akan masukkan tepung terigu Dan juga susu bubuk Lalu baking powder Ini sambil diayak Tujuannya supaya tidak ada bahan yang menggumpal Atau bergerindil Oh ya teman-teman Tadi aku lupa menyebutkan Vanili ya Ini boleh juga menggunakan yang bubuk Atau yang cair seperti ini Kira-kira 1 per 4 cdm Ini kita campurkan lagi Dengan cara aku mixer Dengan kecepatan yang paling rendah Ini kita mixer sebentar saja ya teman-teman Lalu kita masukkan juga minyak goreng Ini masih sama Masih sambil diaduk Menggunakan mixer Kecepatan rendah Lalu yang terakhir Kita akan tambahkan Separuh dari keju parut Dan separuhnya nanti Kita bikin taburan di atasnya Mixer lagi sebentar Supaya tercampur rata Dan sekarang aku aduk lagi Menggunakan spatula seperti ini Kita pastikan Kalau seluruh bahan Sudah tercampur rata Selanjutnya disini Aku siapkan loyang Ini diameternya 18 cm Ini sudah aku lesin Margarin tipis-tipis Dan sudah aku taburin Dengan tepung terigu Lalu kita masukkan Seluruh adonan Kedalam loyang Lalu supaya udara Yang di dalam keluar Aku putar-putar Menggunakan tusuk sate Kayak gini Boleh juga dihentang-hentang Sebentar ya teman-teman Selanjutnya Sisa keju parut tadi Kita taburkan Di atasnya kayak gini Dan tadi Sudah aku panaskan ovennya Dengan suhu 180 derajat celcius Api atas bawah Selama kurang lebih 10 menit Dan sekarang ini Oven kita Sudah panas stabil Sekarang kita akan Masukkan loyangnya Kita panggang Menggunakan suhu 180 derajat celcius Api atas bawah Selama kurang lebih 35 menit Atau boleh disesuaikan Dengan panas oven Kalian masing-masing Ini sudah mateng Kita boleh keluarkan Dari ovennya ya teman-teman Baunya harum banget Sekarang kita keluarkan dulu Dari loyangnya Bismillah Selanjutnya kita akan Potong-potong ya Bismillah Ini kejunya itu crispy Dia kriuk gitu Dan di dalamnya Untuk bolunya sendiri Dia lembut banget Nah ini dengan bahan Yang sangat ekonomis Dengan hanya 2 butir telur Bisa jadi Bolu keju panggang Yang sangat enak Oke selamat mencoba ya Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini Bermanfaat Kalau kalian suka video ini Jangan lupa di like Di komen juga subscribe Dan aktifkan juga Tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan Video aku berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati